Intro Halo semuanya ketemu lagi sama Mas Arkan Hari ini kita akan melakukan perjalanan lagi Setelah satu hari aku di Malang Ya cuma satu hari aja di Malang Setelah kemarin jalan-jalan sampai ke Padang Bungkulu, Jakarta Jakarta Malang, akhirnya kita di Malang Dan langsung berangkat lagi hari ini Mau ke Karoseri New Armada Magelang dan akhirnya Aku hari ini mencoba Bus Rosalia Indah Dengan bodi Skylender R22 Dan saat ini aku sudah berada Di kantor perwakilannya Rosalia Indah Di Malang, di Jalan Hamit Rusdi Nomor 15, aku juga udah Tukar tiket tadi ya, di dalam Seperti biasa untuk penukaran tiketnya Untuk pemesanan tiketnya aku melakukan Pemesanannya atau reservasinya via Aplikasinya Rosalia Indah Jadi kalau kita melakukan pemesanan tiket Atau penukaran tiket maksudnya Itu kita langsung mendapatkan tiketnya Dan juga air mineral putra Jadi kita langsung aja lihat untuk unitnya Unitnya sudah ada di depanku Dan di belakangku tadi ya Ini dia, kita akan trip Atau jalan naik bus Rosalia Indah Dengan nomor 3130 Ini dia Ini menggunakan Bodi Skylender R22 Yang unit ini pernah kita review Di kantor, eh di garasinya Rosalia Indah Grompol Beberapa waktu lalu ya Kurang lebih 6 bulan lalu Kalau aku gak salah inget Terus Bus ini Paten melayani rute Kemalang Purwokerto Dan akan melewati Magelang nanti Di terminal Tidar Atau Nanti aku turunnya itu Di Depannya mall Artos Armada Town Square Terus di belakangku juga ada Bus Rosalia Indah Dengan tipe yang sama Sasisnya menggunakan Hino RM Bodinya menggunakan Skylender R22 Sama seperti yang aku naikin Tapi ini nomornya 3132 Kalau yang aku naikin nomornya 3132 Ya sepantaran lah Mereka keluarnya barengan Dari karus seri Oke Jadi seperti itu aja Di kantornya Rosalia Indah Ini ada yang mau berangkat nih ya Anak-anak kampus kayaknya Terus disini Itu untuk Parkiran mobil Disini ada yang standby High S juga Itu menuju ke Solo, Jogja Ada satu bus Rosalia Indah Yang SR3 Terus di sebelah sini Untuk Rosin Express Eh Rosalia Express Ini untuk tempat Maintenance Di sebelah sini Nah itu Sudah dipanggil Yuk Kita masuk ke Dalam bis Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ya teman-teman Jadi aku duduknya disini Ini kursi nomor 2C Dan seperti ini Untuk tiketnya Seperti biasa Tiket Rosalia Indah ya Disini ada kayak Livery bus nya Terus kalau kita buka Bagian dalamnya Di halaman pertama Ada informasi penting Jadi Alangkah baiknya Teman-teman baca dulu nih Informasi pentingnya Terus di sebelah sini Untuk boarding pass nya Jadi lembar tiketnya Seperti ini Ada namanya Tujuannya Ada barcode Untuk servis makan Satu kali Terus Untuk di bagian belakangnya Seperti ini Ada Rosalia Indah Contact Center ya 0271 30.030 Bisa juga scan disana Terus ada Google Play Store Dan juga App Store Untuk aplikasinya Rosalia Indah Terus Seperti biasa Untuk tempat duduknya Seperti ini ya Ini Dengan konfigurasi kursi Dua di kanan Dan dua di kiri Kursinya dia Jumbo Terus ada armrest nya Atau pembatas nya Seperti ini Dari tempat duduk Ke gangway Disini ada space kecil Untuk naro barang Terus disini Untuk tuas Untuk mereclining Si sandaran punggung Terus Disini ada Lek rest Foot rest Dan juga kompartemen 3 in 1 ya Jadi bisa dibuka Seperti ini Tuh Untuk naro Alasaki Sepatu atau sandal Jadi sebelum kita Naikkan kaki Taruh dulu nih Sandal kita disini Kalau udah Ditutup Terus kita bisa naikkan deh Kaki kita Ke atas sini Bisa di adjust juga Maju mundur Untuk posisinya Seperti inilah Kira-kira Untuk tinggiku 175 cm Ini ngepress banget sih Cuman ya Kaki agak Nekuk Terus kalau Mau agak nyaman Sebenernya Kita bisa ke bawah Kayak gini Jadi foot rest nya Kayak gini Jadi ada dua Bisa bawah Bisa diselonjorin Bebas Teman-teman Mau pilih yang mana Bisa ganti-ganti Posisi kakinya Terus di atas Seperti biasa Ini untuk lower AC nya Ada dua lubang AC Terus juga ada dua Lampu yang bisa kita Nyalakan melalui Tombol yang ada disini Jadi kalau malam-malam Kita butuh pencahayaan Bisa dari sini nih Cahaya lampunya Misalkan teman-teman Butuh untuk nutup Si kaca Disini juga sudah Sudah disediakan tirai Atau gurden Ini sudah bawaan dari karoseri Warnanya coklat Bagus Jadi terlihat mewah sekali Di depan kita akan menemukan TV Ya TV itu Besar lah 32 inch Kalau aku gak salah Jadi TV nya juga besar Terus seperti ini Untuk trayeknya Purwokerto Wonosobosolo Surabaya Malang Atau Malang Purwokerto Di atas kita Itu ada kompartemen penyimpanan Jadi untuk naruh barang Bisa di atas Ini ada tutupnya juga Jadi buat teman-teman Yang mau naruh barang Bisa naruh barangnya di atas Dan di atasnya ini Untuk chargernya juga Eh bukan Sebelah sini Nah ini Jadi disini ada USB slot tuh Jadi kalau teman-teman Mau ngecharge Ngecharge nya disini ya Di dalam bagasi atas Atau kompartemen penyimpanan Di bagian atas Sekarang baru jam 16 Lewat 25 menit Jadi kita diberangkatkannya Masih 5 menit lagi Tempat pukul 16.30 Ini kita sudah Mulai diberangkatkan Dari kantornya Rosalia Indah Di jalan Hamitrus Di nomor 15 Teman-teman Perjalanan dari Malang Menuju ke Magelang Aku belum pernah Sejujurnya Cuman Estimasi waktu Yang ada di aplikasinya Rosalia Indah Itu nanti kita akan Tiba nya itu Jam 1 Atau setengah 2 Gitu aku lupa Pokoknya jam segituan deh Berarti estimasi Perjalanan dari Malang Menuju ke Magelang Kurang lebih 7 sampai dengan 8 jam Perjalanan Teman-teman Tapi bus ini Itu rute Akhirnya Atau destinasi terakhir Yang dituju Adalah di Purwokerto Dari Magelang Ke Purwokerto Ya anggaplah Nambah lagi 3 sampai dengan 4 jam Jadi kalau teman-teman Naik bus ini Dari Malang Menuju ke Purwokerto Anggaplah 11 sampai dengan 12 jam Perjalanan Jadi seperti ini Malang kalau sore Agak tersendat Karena ini di Bundran Ini sampingnya Taman Panglima Sudirman Bagus banget ya Tamannya ini Itu kayak bener-bener Dirawat banget Cakep Sampai patungnya aja Tuh bersih banget Jadi perawatan Taman ini Luar biasa sekali Jadi enak banget Kalau lewat sini Seger gitu mata Dan ini penumpangnya Lumayan lah Dari kantor Purwokerto Indah Malang Ini ada sekitar 8 penumpang Yang mana di depan Nanti akan Banyak lagi naik penumpang Nah ini kita di Lampu Merah Mana ini ya Lampu Merah Belimbing ini ya Ini kalau ke kiri Ke arah kota Kalau ke kanan Ke arah Pakis Bandara Dan Tuh 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 Lihat Dari kejauhan Terlihat bus Rosalia Indah Dengan bodi Laksana SR3 Itu Kalau enggak Dari Palembang Dia dari Batu Raja Ya teman-teman Kalau jam segini Baru sampai Wih Bus jarak jauh Ini Dia pakai Sasis Hino RM280 Tidak jauh dari Kantornya Rosalia Indah Malang Ini kita masuk Ke tempat Penjemputan pertama Yaitu Di Terminal Arjo Sari Malang Dan tiba-tiba Hujannya langsung Deras dong Padahal beberapa ratus meter lalu Masih Belum hujan Nah inilah Terminal Arjo Sari Malang Aku udah lama juga loh ternyata Enggak ke Terminal ini Karena Beberapa Bulan terakhir Aku naik bus Enggak dari Dalam Terminal Jadi sekarang Terminal Arjo Sari Malang ini Sedang dalam Proses Revitalisasi Jadi Teman-teman mungkin Enggak terlalu Ngeliat ya Di sini Di sebelah kanan Cuman Kalau kita tengok Ke sebelah kiri Nah Tuh Kelihatan banget kan Ini lagi di Renovasi lah Terminalnya Bahkan sampai ke Jalanannya juga Sebenarnya yang terutama itu Bangunannya sih Ini bangunannya lumayan Banyak Yang sedang Diperbaiki Nah ini kita parkirnya Di shelter Jadi tidak kehujanan Banyak juga yang parkirnya Di luar sana tuh Tuh ada bus Itu bus apa JB5 itu Wih Handoyo ternyata Handoyo ada JB5 ya Nah ini bagian sini teman-teman Kalau teman-teman Sering ngikutin video Masar kan pasti sering banget Lihat aku komplain bagian sini Dan sekarang ini udah Di Perbaiki tuh ya Belum sih Lagi proses perbaikan Dan ini Penumpangnya Belum ada yang naik ya Pada kemana ini penumpangnya nih Tuh Lihat itu alat berat juga Di sebelah sana Ini aku Nggak tahu ya Berapa lama Proses Renovasinya Tapi semoga cepat selesai Supaya Bus-bus parkirnya normal Nih lihat Ini bus bagong Yang biasanya parkirnya Di paling ujung Sebelah kiri Parkirnya Mepet-mepet ke kanan tuh Ya setelah berhenti Kurang lebih 10 menitan Ini kita akhirnya Diberangkatkan kembali Ternyata lumayan banyak Penumpang yang naiknya Dari terminal Arjo Sari Malang Ini teman-teman Ya lebih dari 5 orang lah tadi Dan ini sekeluarga yang depan nih Jadi Ya lumayan lama tadi nunggunya Nah Ini kita mulai jalan lagi Titik penjemputan selanjutnya Itu biasanya ada di Lawang Terus juga ada di Pandaan Baru kemudian ke Surabaya Gitu Nah ini Karena di depan Di pinggir jalan itu Sudah gak boleh ngetem Bus ya Jadi Ini nunggunya di depan Seperti ini teman-teman Jadi lumayan banyak berubah ya Efek dari renovasi terminal ini Nah ini kita dibagikan Untuk selimutnya teman-teman Jadi seperti biasa Selimut Rosalia Indah Ini berwarna coklat Dan ini selimutnya Besar banget teman-teman Bisa menutupi full Keseluruhan Badan kita Jadi selimutnya enak sekali Oh iya Aku kasih lihat bagian belakang yuk Ya ini dia Kita sekarang berada di toiletnya Dan teman-teman bisa lihat ya Toiletnya Skylender R22 ini Bener-bener sebesar ini Tinggi juga Terus ada dua buah kaca disini Yang makin membuat Jadi tambah lebih besar kesannya Terus juga di sebelah sini Ada untuk wastafelnya Untuk cuci tangan Di sebelah sini ada embernya Untuk airnya Ini airnya bersih banget ya Tuh lihat Bersih banget airnya Terus ada tempat sampah juga Di sebelah sini Terus ada semprotan Ini untuk klosetnya Di sebelah sini Tuh Jadi kayak gini Lega banget toiletnya ya Terus ada semprotan 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 Dan seperti biasa Dan seperti biasa di jalan ini Ini jalan Raya Medaeng Ya sore-sore seperti ini Pasti lumayan tersendat Tapi gak begitu macet sih Hari ini ya Dan ini kita masuk dulu Di sini ya Karena biasanya di sini Penumpangnya banyak teman-teman Dari Surabaya Selain penumpang juga Biasanya Banyak barang-barangnya juga Kalau dari sini Tuh Jadi seperti inilah kantornya Cuma bus kita sendiri aja Jam segini ya Dan ini mau parkir Mundur dulu Sambil kita nunggu busnya Lagi nunggu penumpang Ini aku mau ke toilet dulu Katanya Toiletnya Perwakilan Rosali Indah Surabaya ini Sudah diperbaiki Mari kita lihat Oh iya ding Udah baru toiletnya Wah Toiletnya jadi bagus sekali sekarang ini Kantornya yang di Surabaya Wiss Keren 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 Dulunya gak gini teman-teman Toiletnya Udah lama gak kesini Sekarang toiletnya jadi bagus banget Nah kan selain penumpang Di sini juga mau menaikan barang Tuh lihat teman-teman Ini mau masukkan motor Kedalam bagasinya Ini kalau di Rosalia Indah Mungkin udah SOP nya kali ya Kalau mau ngirim motor Jadi motornya digituin Nah ini Ada barang juga Diangkut pake forklift dong Wiss Ini aku gak tau ya PO bus mana Yang ngangkut barangnya Pake forklift Seperti ini Selain Rosalia Indah Selain Rosalia Indah Dan forklift nya ini Biasanya ada nomor lambungnya juga Sama kayak abis Nah tuh lihat tuh Motornya dinaikan Tuh Wuh Ngangkatnya Ternyata manual gitu ya Dua orang ya Wih Tuh muat loh motor Jadi buat teman-teman yang mau kirim-kirim motor Pake bus Rosalia Indah Bisa juga tuh ya Ini langsung kita buktikan Tuh Ya sambil nunggu proses menaikan barang Ini aku beli bakso dulu ya Sambil kita Nyemil-nyemil Liatin naikin barang-barang Jam 18 lewat 50 Berarti 15 menitan ya Kita ada di kantornya Rosalia Indah Surabaya Ternyata yang naik dari Surabaya Banyak teman-teman penumpangnya Ini padahal hari Kamis loh Tapi penumpangnya kok banyak sekali ya Hari Kamis ini loh Jadi Perjalanan kita akan lanjutkan Aku gak tau ya Setelah Surabaya Ini akan berhenti Dimana lagi Untuk menaikan penumpang Ku sembunyikan perasaanku Berharap suatu saat kau akan tau Bahwa di setiap doaku Ku memintamu Kau tak mau tau Tentang hatiku Aku disiksa Harapanku Tentangmu Terlalu lama Aku bertahan Dalam cinta Tanpa balasan Kita sampai di rumah makan Tali Rosso Ini pemberhentian Untuk servis makan Dari bus Rosalia Indah Jadi kita turun Langsung disambut dengan toilet Jadi penumpang yang kebelet Bisa langsung ke toilet dulu Ya teman-teman Sekarang jam 9 malam Ini aku baru saja selesai Sholat Sudah makan juga tadi ya Dan seperti biasa Untuk servis makan Dari bus Rosalia Indah Dari Malang ke Purwokerto Di rumah makan Tali Rosso Caruban ini Servis makan itu soto Di sotonya itu juga ada Ayam Dan juga Risol ya Kalau aku gak salah Cuman risolnya itu isinya bukan sayuran ya Isinya Daging ayam Terus Tadi aku ngambil sambal Kebanyakan Jadi sambalnya itu pedes banget Ternyata Terus yang aku suka lagi Di rumah makannya Tempat servis makan Rosalia Indah Di Caruban ini Rumah makan Tali Rosso Sekarang bagus banget Di bagian dalamnya gitu loh Terus juga Luas Ini yang disebelah sini Di sebelah rumah makannya ini ada Tanah lagi luas Untuk tempat parkirnya dari bus Rosalia Indah Terus juga Untuk musolahnya Ada di belakangku nih Ini untuk musolahnya Jadi dari gedung utama Jadi dari gedung utama nanti ada tanda panah ke belakang Nanti akan mengarah ke sini Ke musolah Sebelahnya musolah ini adalah mes karyawan Dari rumah makan Tali Rosso Gitu teman-teman Jadi Pemberhentian disini tuh enak Karena rumah makannya Apa namanya Bersih Tertata Jual oleh-oleh juga Kalau ada teman-teman yang pengen beli oleh-oleh gitu ya Disini ada Jual oleh-oleh Dan disini kita berhenti kurang lebih 30 menit Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan kembali Ayo kita sambil lihat yuk Bus yang sedang melakukan servis makan disini Ya jadi saat ini ada dua bus Yang pertama bus yang kita naikin dengan nomor 3130 Yang kedua Ini Bus dengan nomor 3047 Dia dari Jember Menuju ke Purwokerto Sama-sama ke Purwokerto Cuman yang ini dari Jember Lebih jauh daripada kita yang dari Malang Tadi ada satu lagi Bus Rosalia Indah Cuman udah berangkat ya Jadi sekarang Hanya berdua saja teman-teman Dan biasanya dulu itu parkirnya di depan rumah makannya Cuman kalau sekarang parkirnya ini di tanah Di sebelah rumah makannya Jadi disini luas banget Ini kayaknya mau dijadiin pool juga kali ya Sama Rosalia ya Kan ini luas sekali Tuh sampai ke sana Ini mungkin kalau bus parkir muat sekitar 30 Muat nih bus disini Gitu lah kira-kira Jadi enak rumah makannya ini Besar juga dia dua lantai rumah makannya Tuh ya kan Jadi dulunya ini Restoran Padang Sederhana Cuman sekarang jadi rumakan Tali Rosso Eh kita sambil ke depan yuk Kita lihat di bagian fasad Atau depannya Nah ini 3047 Dia pakai bodi Laksana SR2 Bodinya masih bagus Ini Hino juga ya Hino RK Ini langsung pinggir jalan utama Ini jalanan yang dilewati oleh besugeng Rahayu Mirah Terus disebelahnya itu Terminal Terminal Caruban Ini bus yang kita naikin Kacanya udah Retak Ini kayaknya ditimpuk orang nih Tuh Kayaknya bekas Ditimpuk kah Atau Nggak tau deh Tapi udah retak kacanya Nih Kita lihat bagian depan Nah ini untuk bagian depannya Bebek dan ayam Tali Rosso Bulili Klaten Jadi Tali Rosso ini Dia dari Klaten ya Bulili Klaten Nah ini untuk bagian depannya Tuh Bagus kan Dulunya ini rumah makan Padang Sederhana Cuma sekarang jadi Ayam dan bebek Dan Soto Tali Rosso Terus dia Dekornya juga bagus Tuh kalau kita masuk Kita langsung disambut sama Pintu Kayu kayak gini Wih Mewah sekali Ada patungnya juga Kanan kiri Terus ini ada yang di bagian luar juga Tuh Bagus ya Oke jadi kita tunggu Terus kita di berangkatkan Paling sebentar lagi Nanti Kalau udah mau berangkat Biasanya dipanggil Pakai Pengeras Suara Kita jajan yuk Jadi di seberangnya Rumah makan ini Ada warung gitu Kayaknya aku mau beli Air Nah di seberang itu Jadi di seberang itu Kayak ada angkringan gitu Kita Jajan disana yuk Ini nyebrangnya agak Agak lumayan susah nyebrang disini Karena ini jalan utama Walaupun sudah malam Tetap Rame jalanannya Dan Kencang-kencang Mobil motor yang lewat sini Bentar-bentar Abis ini nyebrangnya Itu ada bus Bus parwisata itu ya Kayaknya baru nurunin Rombongan deh Setelah berhenti kurang lebih 45 menitan Ini akhirnya kita Siap untuk diberangkatkan Kembali dari rumah makan Tali Rosso Di Caruban Teman-teman Pemberhentian setelah ini adalah Di kantor pusatnya Rosalia Indah Di Palur Jadi Bus ini Dari Malang Banyak juga teman-teman Yang turunnya di Palur Yang turunnya di Solo kota Jadi Walaupun cuma ke Solo aja Banyak yang naik bus ini Karena mungkin Dapat makan juga ya Terus juga Ya kursinya Enak Bisa istirahat Dengan nyaman Jadi Bus ini Jadi pilihan juga Dari Malang ke Solo Dari Malang kemudian 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 Kita sudah sampai di kantor pusat dari Rosalia Indah di Palur Ini kenapa masuknya mundur begini ya Jadi ini mau nurunin barang Tadi kalau aku dengar kata si siapa namanya Bapak kondekturnya Ini mau nurunin barang Makanya ini masuk ke dalam Tapi masuknya kenapa mundur begini ya Biasanya maju aja Ini tumben banget masuk ke dalamnya mundur begini Dan jam segini lumayan banyak bus yang sedang istirahat Untuk servis makan di kantor pusatnya Rosalia Indah Palur Ini di depan kita ada 4 bus Ada 3 double decker, ada 1 UHD Itu dari Malang menuju ke Jakarta Terus di sebelah kanan kita juga ada beberapa bus lagi Jadi lumayan rame lah di kantor pusatnya Rosalia Indah Jam segini Terus ini kita masuk ke dalam terus loh ini Mundurnya gak selesai-selesai ini ya Masih mundur terus teman-teman Terus ini kita masuk ke dalam Kita tiba di kantor perwakilannya Rosalia Indah di Gilingan Jadi ini dekat dengan terminal Tirtona di Solo Jadi buat teman-teman yang mau ke Solo kota Dari Malang ataupun dari Surabaya Turunnya tuh disini Enak di agennya atau di kantor perwakilannya Rosalia Indah Gilingan Disini ruang tunggunya itu bisa kita pakai 24 jam lah Ibaratnya ada dibuka Jadi kalau kita datang jam berapapun disini Kita bisa nunggu dengan nyaman Dari kantor perwakilannya Rosalia Indah Gilingan Ternyata ini kita masuk dulu ke dalam terminal Tirtona di dan lihat di sebelah kanan tuh Wih itu banyak sekali busnya Safari Safari itu dari Solo ke Semarang ya Ternyata parkirnya banyak disini Jadi ini kita cuman lewatin aja sih teman-teman Karena tidak ada yang turun di terminal Tirtona di Solo Jadi kayaknya memang bus-bus yang lintas ini Wajib masuk ya untuk laporan atau gimana Jadi ya gini lah Ini pintu barat Jadi ini kita belok kiri di depan Dan dari Solo ini kita akan lewat Klaten Terus juga masuk ke kota Jogja Gak tau nanti masuk ke kantor perwakilannya Rosalia Indah Jogja atau enggak Terus lewat Muntilan Dan akan mengakhiri perjalanan di Magelang Memasuki terminal Insinyur Soekarno di Klaten Jadi buat teman-teman yang mau turun di Klaten Bisa nih turun di terminal Klaten Tapi ini sepertinya tidak ada penumpang yang turun disini Tapi memang wajib untuk masuk ke terminal Klaten ini Untuk laporan tuh di depan itu ada petugasnya Ternyata kita gak mampir ke kantor perwakilannya Rosalia Indah di Jogja Ini kita lewat Ring Route Utara teman-teman Jadi enak banget nih Motong Kalau ke kantor perwakilannya Rosalia Indah Jogja itu kan dia ada di selatan ya Jadi lumayan muter Tapi ini kita lewat utara Jadi nanti tembusannya langsung terminal Jombor Terus langsung ke arah Magelang Ini disebelah kanan adalah Mall Sleman City Kalau aku gak salah ya Tolong dikoreksi kalau salah Sleman City Ini mall yang dari dulu pengen banget aku masuk Cuman gak pernah ada kesempatan untuk kesitu Mallnya bagus desainnya kayak Eropa-Eropa gitu loh Keren Nah ini kita melewati Sleman Jadi dari Jogja sampai Magelang Itu jalannya kayak gini aja teman-teman Dua-dua gitu ya Dua arah kita Dua arah lawan Terminalnya dulu belum sini Terminalnya masih terminal sana Di kota? Nggak Oh Dulu terminal ini kan Dulu itu tempat dengan sampah Oh terminal ini ya? Iya Sekarang 2 Agus ya Sekarang ya Ini renovasi Ini renovasi Ini kalau gak salah tahun apa 18 ya Ini terminal ini Oh baru pindah kesini Iya baru pindah kesini Tahun 88 Oh Loh bapak disini tahun berapa? Di Magelang Sampai tahun 92 Sampai tahun 92? Iya 92 dari tahun 87 Wih Lama ya? Lama Tahun 87 Masih sepi Oh iya? Kegelang masih sepi Itu rawan banget jalurnya Yang arah ke Bungan Polo itu Sepedanya disitu Sepedahan? Oh iya sepedahan BFG dulu BFG secang Sudah lah ada juga Ada yang disi secang nih Jadi kalau main Kalau tadi Margarang ke secang Adang Baliknya Tulak-balik lah Sepedahan Dulu jaman yang Apa ya Masih banyak Oh jalannya masih sepi Masih bisa Tidak di jalan ini Kalau puas kuasa Masih rawa-rawa ya? Banyak rawa-rawa dulu Enggak Bukan rawa-rawa Apa namanya Tempatnya masih sepi gitu Yang paling konkret Perumahan apa Perumahan Belum banyak Belum banyak Sekarang Ramput ada Alphamut ada Ibu Sekarang pingin berjalan Sudah penuh ya Penuh sekarang Dulu masih sepi Pingin berjalannya Sepi Paling ya Pingin jalan itu Kelihatan kalau lalu Ya kuburan Kuburan Ini sepi Gak ada lampu-lampu Kayak gini Sekarang maju ya Semoga lah Ini armada Udah ada dulu Dari dulu ya Karoseri udah ada ya Tapi hotel belum Hotel 2013 Kalau gak salah Ya kesinilah Tahun 2000 kesini Iya 2000an kesini Iya Nah kesini Nah Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati